Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe dulu Pada kesempatan ini Kita akan membahas tentang Produk Produk Unilever Produk ini Dalam satu paling unilever Harus Ada Wajib ada di toko Produk apa saja Yang termasuk dalam produk Unilever Produk unilever Itu menyangkut Makanan dan sabun Baik Disitu dari sabun ada Molto Rinsau Wipol Kemudian untuk Baby ada Sweet Sal Lalu untuk Sabun mandinya Ada Cipra Lifebuoy Lux Super Pell Untuk lantai Hinsut cair Hinsut busuk Molto Anakamolto Sabunnya Samponnya ada Kip Lifebuoy Resume Dersodan Sampon Dersodan Pepsodan Dan Hous Up Masuk Produk Dari Unilever Jadi produk Produk Unilever Ini adalah Produk Yang Vital Jadi di Toko Vida Itu Ada Tiga Produk Vital Yang Pertama Itu Dari Unilever Dari Wings Dan dari Indomarko Indobud Sunlight Juga masuk Dalam Produk Unilever Jadi Kalau Kita cari Salesnya Untuk mencari Salesnya Itu Bisa kita cari Di Pasar Pasar Atau Lewat Online CV Mekar Jaya Ini Daira Saya Di Banyumas Jadi Lewat Online Lewat Google Bisa Mencari Distributor Unilever Produknya Itu Melikuti Produk Produk Vital Yang Sering Laku Di Pasaran Kalau Lewat Sales PO Itu Produk Kirin Nanti Dibayar Langsung Jadi Nanti Ada Notal Begian Kalau Lewat Distributor Resmi Biasanya Ada Diskon Diskon Potongan Ini Adalah Notal Toko Saya Pengiriman Itu Seminggu Sekali Setiap Hari Kamis Jadi Kalau Itu Yang Sebelah Kiri Itu Namanya Sebelah Kanan Itu Harga Per Karton Sebelah Nya Lagi Itu Ada Tiga Kolom Yang Pertama Yang Depan Itu Kartonan Yang Kedua Lusinan Yang Ketiga Satuan Lalu Jumlah Harganya Berapa Harga Ini Sudah Termasuk Pacak Penghasilan Sepuluh Persen Nah Di bawah Nanti Ada Totalnya Dan Ini Adalah Potongannya Ada Ada Nanti Ada Nanti Dan Terima Nanti Terima Lumayan Sedikit Lumayan Kalau Di Total Total Potongan Belanjaan Saya Saat Ini Dengan Belanja Sekitar 1 Juta 400 An Atau Potongan Sekitar 19 12000 Kalau Tidak Salah 19000 Atau 20 Ribuan Lumayan Nanti Harga Yang Di Atas Ini Produk Dinover Ini Kita Jual Kalau Misalkan Ether Kita Ambil Untung 10 Sampai 15 Persen Dari Harga Misal Pepsodian Dari 10 Ribuan Besar Kita Jual 11 Ribuan Atau 11 Lima Kalau Untuk Cross Kita Ambil Untungnya 5 Persen Saja Kalau Misalkan Pepsodian 10 Ribuan Jual Nya 10500 Kalau Untuk Grossir Kartonan Kita Ambil Untungnya 2 Sampai 3 Persen Saja Misalkan 11100 Ribu Kita Jualnya 103 Ribu Nah Untuk Molto Itu Rentengan Molto 500 An Perenteng Isi 12 Jualnya 5000 Dari Sana Sekitar 4500 Sampai 4700 Demikian Semoga Informasi Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi